Intro Bermain di film Pokun Roxy bagi Nikita Mirzani merupakan pengalaman yang berharga Sebab di film berjenre horror komedi itulah, Nikky untuk pertama kalinya melakukan adegan buka-bukaan Bagi busa turak itu melakukan adegan buka-bukaan perlu syarat khusus Ia mengaku beruntung lantaran pihak sutradara dan produser film mau mengabulkan syarat yang diminta Saat syuting pun, Nikky meminta hanya kru film yang berkepentingan saja yang bisa ikut terlibat Seperti sutradara dan kameramen Kalau Nikky, biasanya syuting kayak gitu hanya beberapa kru yang bisa ngambil Gak tau kalau yang lain ya, kalau Nikky sendiri, Nikky hanya sutradara, kameramen, kayak gitu Selebihnya gak ada yang masuk Lu milik dari? Ya Itu permintaan khusus orang? Itu permintaan khusus Balik lagi itu kan cerita diisi film tersebut Kalau isinya gak nyambung ceritanya, mungkin gak akan Nikky ambil Tapi karena nyambung dan itu gak terlalu berlebihan sih Kalau buat Nikky gak terlalu berlebihan Tapi gak tau ya balik lagi ke pemikiran orang-orang di Indonesia ini kan Buka gitu, langsung pikirannya jorok Itu kan apa ya, ya balik ke masyarakat masing-masing lah Mau menilainya seperti apa gitu Tapi Nikky cuma ingetin ini filmnya udah masuk lembaga lolosensor Jadi segala sesuatunya udah aman dan yang apa yang Nikky kerjakan itu tidak berlebihan Jadi ya terserah lah, mau dibilang Meski mengaku baru sekali melakukan adegan buka-bukaan Namun di film-film sebelumnya, Nikita Mirzani tampil dengan busana seksi Bahkan tidak jarang memperlihatkan lekuk tubuh seksinya Tentu ada konsekuensi yang menempel di diri Nikky Yakni anggapan negatif atas peran-perannya tersebut Namun Nikita merasa tidak perlu takut dengan hal tersebut Enggak lah, gak takut nih cuma tau sama Tuhan Jadi kalau mau ditunjukin sama manusia sih Sama-sama makan nasi Sampai jumpa di video selanjutnya